Tutorial cara pengawasan TPS melalui aplikasi Syslo di Bilkada 2018 ini. Pertama, kita mulai dengan membuka Chrome atau bisa dengan web browser yang lain. Di sini saya pakai Chrome, ketikkan di sini, karena saya sudah pernah membuka, jadi alamatnya sudah tersebut di Chrome, kita ketikkan Syslo, nah ini Syslo Bilkada 2018.bawaslu.go.id. Kalau sudah, lengkap seperti ini, kita tekan OK, akan masuk ke alamat utama Syslo. Di sini ada tiga pilihan, pertama ada login Syslo Bilkada 2018, ada login Syscari Data, ada login Explorer. Kita pilih, login Syslo Bilkada 2018. Nah, di sini kita muncul halaman setelah kita klik tadi yang login Syslo, di sini halaman utama untuk memasukkan user name dan password. Terima kasih telah menonton pengawas TPS, yaitu TPS 2018, passwordnya sama, TPS 2018, kalau sudah kita bisa mencendang option ingat saya atau tidak terserah. Kalau tidak terserah, kalau terserah, nanti akan ketika kita membuka lagi Chrome, kita langsung akan ditampilkan halaman Syslo ini. Kita cendang saja. Nah, ini halaman utama setelah login kita, login kita sudah berhasil. Di sini ada dua opsi, ada opsi di sini, ada opsi menu pengawasan TPS, ada form AAPS 1, 2, 3, 4, 5. Pertama ini adalah terkait tugas dari pengawas TPS. Untuk defaultnya kita AAPS 1, kita bisa pilih AAPS 2, kalau pengawas diminta untuk melakukan pengawasan pada form AAPS 2, S3, dan sebagainya. Nah, itu adalah percobaan saja kita. Pertama saja di AAPS 1, ini halaman utama AAPS 1, dan ini adalah menu untuk melihat login kita sebagai apa? Sebagai TP pengawas TPSK atau sebagai BPL, atau lingkat vertikal atasnya. Di sini ada lockout, kalau dirasa aplikasi ini sudah selesai. Kita klik sebarang halaman dulu, biar bilang tadi. Di sini ada klik tanda tambah untuk menambah data laporan baru. Tandanya di sini, ada tanda plus di sini, kita klik. Nah, ini adalah halaman untuk mengisikan data pengawas TPS dan juga terkait tugas, yaitu pertanyaan. Nah, di bawah kuning ini adalah biodata pengawas TPS. Ini harus diisi semua. Nah, kita isi tanggalnya pelaporan, nama pengawasnya siapa. Misalkan, pengawas, misalkan, nomor terponnya. Ini contoh saja, perempuan 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 perempuan. Tempatnya di Jawa Timur, tempatnya di Desa Kunir, kabupatennya Mitar, jabatannya, Kecamatan Monodadi, keluargan atau desanya Kunir. Ini TPS-nya, misalkan, ini adalah pengawas TPS 1. Kita isi TPS 1. Nah, data pengawas TPS sudah selesai sampai di sini. Tinggal tugas atau pertanyaannya. Kita klik pertanyaan. Muncul pertanyaan-pertanyaan terkait tugas. Nah, ini ada absen data pengawas dan ini ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya terkait tugas pengawas TPS. Nah, ini harus dicermati betul. Kalau misalkan ada kampanye, itu diklik, ya misalkan tidak. Tidak gini. Ini, analisis. Ini adalah kesimpulan dari hasil pengawasan. Hasil temuan telahnya jika ada. Kalau sudah, kita simpan. Data sudah kita simpan. Sehingga di sini muncul tombol konfirmasi. Misalkan data yang kita simpan tadi sudah dirasa benar. Maka, maka maksudnya benar. Benar di sini maksudnya adalah sama dengan form yang printout. Atau printout dari panwas kejamatan. Bawaan dari panwas kejamatan. Ini, kalau sudah benar, kita klik konfirmasi. Sudah selesai. Di sini, kalau sudah berhasil, berarti ada tombol, ada konfirmasi warna hijau. Penambahan berhasil. Kalau sudah seperti ini, maka, tugas dari Ngaus TPS untuk memasukkan data di aplikasi Syslo sudah berhasil. Kalau sudah, kita bisa lock out di sini. Ini, akan muncul halaman login pertama kali tadi. Sudah. Sampai di sini, turut di awal kali ini. Ada kurang lebihnya. Saya minta maaf. Terima kasih.